Informasi lainnya saudara, setelah deklarasi di Jakarta, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia melakukan deklarasi di Solo, Jawa Tengah. Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Solo, dikelar di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo, Jawa Tengah. Acara yang dihadiri Presidium kami yang juga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, dihadiri sejumlah tokoh. Dalam pidatonya, Gatot memaparkan saat ini ada kekuatan yang mencoba memecah belah. Bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Resaf-Nok-Dunga, mengatakan bahwa dasar negara itu sebagai berikut satu ketua orangnya Maha Esa dan seterusnya, Pancasila, kita sudah Pancasila. Apabila ini dirubah menjadi tiga sila atau satu sila, maka itu bukan lagi negara kesatuan Indonesia, bubar negara ini. Nah itu yang tidak boleh, maka saya bangkit, karena saya telah bersumpah setia kepada negara kesatuan Indonesia perusahaan Pancasila berdasarkan 1945. Ini sumpah saya sebagai seorang manusia kepada Tuhan Maha Esa. Apabila saya tidak penasaran itu, selesai. Usai menghadiri acara, Gatot sempat berfoto bersama sejumlah warga yang hadir di acara deklarasi. Deklarasi kami di Solo ini hanya berselang dua hari setelah deklarasi di Jakarta. Deklarasi di kota Solo ini menaik perhatian, karena Solo adalah kampung halaman Presiden Jokowi Dodo. Lebih lengkap dari kegiatan deklarasi kami di Solo disampaikan jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho. Widi, selamat sore. Apakah ada penjelasan dari Gatot soal target dari deklarasi kami di Solo? Ya, selamat sore, Riko dan juga saudara. Memang tadi Gatot Nurmantio mendeklarasikan kami untuk wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa di Jakarta di kota Solo. Dan terkait dengan target memang tidak dikatakan secara spesifik. Namun, kami sudah menyebut beberapa kata-kata dari Gatot bahwa jerakan ini adalah jerakan moral yang harus disadari dan juga didukung oleh seluruh elemen masyarakat yang peduli dengan keadaan Indonesia saat ini. Kami sendiri memang menilai kondisi Indonesia tengah gawat. Karena selain di lantai pandemi corona, ada juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang mereka nilai. Itu bersentangan dengan Pancasila dan Jawa Tengah-Jawa Tengah 1945. Kami sendiri ingin agar masyarakat juga menyadari bahwa ada bahaya-bahaya dari luar negara ini yang mengintai, yang untuk menguncuri kekayaan dari Indonesia sendiri. Namun, terkait apakah kami ini akan menjadi gerakan politik, hal tersebut secara tidak langsung dibantah oleh Gatot Nurmantio sendiri. Yang mengatakan bahwa ini murni gerakan moral dan berikut ketika wawancara kami dengan Gatot Nurmantio terkait dengan tujuan dari kami ini sendiri. Kami mengharapkan kehidupan bahasa kita lebih baik lagi. Apakah nanti akan mengarah ke parpol? Ya, saya tidak. Jadi ingat, kalau kami ini akan berubah menjadi parpol, pasti saya tidak akan ada di situ. Dan Gatot sendiri juga memastikan bahwa dirinya tergugah atau terpanggil karena melihat syarut-syarut bangsa yang di matanya sendiri ini sudah sangat di luar kewajaran dan di luar batas. Gatot sendiri ingin mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu agar tidak terpecah belah oleh apapun juga. Riko, sudah di Jakarta, di Solo. Apakah deklarasi kami ini juga akan dilakukan di daerah lain? Anda punya info soal itu? Ya, Riko, tadi memang tidak diperlukan apakah akan ada deklarasi serupa di tempat lain. Tapi kami juga melihat bahwa ada beberapa tokoh-tokoh di wilayah Jawa Tengah dan juga di wilayah Solo Raya yang memang itu dalam deklarasi tadi. Dan ini tidak membutuhkan kemungkinan. Mereka nantinya akan mendeklarasikan gerakan ini masing-masing di daerah mereka. Nah, karena tokoh-tokoh tersebut selama ini cukup vokal kepada pemerintah dan juga sering melontarkan kritik-kritik terhadap pemerintah. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa gerakan ini akan terus berkembang hingga kewajaran-kewajaran terutama di wilayah di sekitar kota Solo ini, Riko. Wid, warga Solo tanggapannya gimana? Ini kan deklarasi kami dilakukan di kampung halaman Joko Widodo. Riko dan juga saudara warga Solo sendiri memang selama ini tidak terlalu, istilahnya tidak terlalu tertarik dengan acara-acara semacam ini. Karena memang sering sekali diadakan di Solo. Bahkan memang orang-orang yang tadi datang di acara deklarasi ini memang sering sekali mengenakan aksi-aksi serupa di masa lalu, namun berbeda bentuk tentunya. Dan kami sempat tadi beberapa kali ngobrol dengan warga Solo bahwa mereka juga mengatakan, silahkan saja membuat gerakan seperti apapun di Solo asalkan bisa menjaga keamanan, kenyamanan, serta kertertiban di kota Solo. Karena memang warga Solo sendiri kemarin baru saja dikejutkan dengan peristiwa kekerasan yang terjadi dan mereka tidak ingin ada peristiwa serupa atas nama apapun juga dan atas alasan apapun juga. Terkait dengan gerakan kami ini, sepanjang itu tidak mengganggu warga dan juga itu sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh para presidiumnya, warga Solo sendiri tidak masalah dengan adanya kami ataupun deklarasi ini di kota Solo. Jurnalis Kompas TV Widhi Nugroho langsung dari Solo, Jawa Tengah.